Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera semuanya masih bersama saya Husni busro kali ini saya akan memberikan tutorial cara menghubungkan HP Oppo a5s ke TV LCD caranya masih tepik masih biasa dengan menggunakan any case ini any case punya saya tuh ada dosen wifi-nya Hai dan ini colokan ke any case nya saya beli any case ini seharga Rp150.000 di Shopee di dalam any case nya ada ini panduan cara menggunakannya komplit kalau pengen lebih simple tonton saja videoku ini ini HP yang aku pakai HP Oppo a5s ini HP punya istri saya saya pakai buat bikin konten hehehe pinjem dulu ya sayang ini kita coba lihat kita masuk ke pengaturan dulu kita lihat tipe HP nya dulu ya ini tes testing ini tentang ponsel tuh ini dia tipenya Oppo a5s ini tipenya ya aku contohin pakai Oppo a5s Oppo a5 Oppo tipe Oppo apa aja sama caranya seperti ini tanpa menggunakan aplikasi lagi ikuti videoku sampai selesai ya nih ini any case nya di colokin saja nih colokin seperti ini tuh ini ada tombol satu buat kontak ganti di layar-layar TV nanti Hai ini dia menggunakan kepala casan bisa menggunakan kepala casan apa aja yang penting kepala casan bukan kepala orang hahaha ini ujungnya kita colokin saja ke kepala casan ini Hai seperti ini Hai sudah sudah tercolok tinggal kita sambungkan ke TV saja Ayo ikuti videoku sampai selesai selesai ya jangan skip ya tidak ada kesalahan Oke siap kita coba let's go-go Ayo kita masuk ke TV nya dulu ini aku saranin beli kabel ini kabel HDMI buat colokin ke TV lagi harga murah dan berkualitas sekitar 10-15 ribu di online juga ada biar gampang enggak usah masuk colok-colokin terus karena udah tinggal udah dicolok enggak biar enggak seperti ini nih aku contohin waktu enggak pakai kabel HDMI agak ribet seperti ini ya kan ribet mending pakai kabel HDMI sekali colok udah kapan saja bisa saya colokin lagi simpel kan seperti ini harga murah dan berkualitas Oke sekarang any casenya saya colokin saja ke HDMI nya ke kabel HDMI yang sudah dicolokin sudah ini sudah aku colokin any casenya ke lubang yang HDMI kabel HDMI yang menghubungkan ke TV ini any casenya yang ada tulisan WV nya cukup tuh WV nya cukup ditaruh saja nggak usah diapa-apain tinggal ditaruh saja tuh WV taruh saja nggak usah diapa-apain yang ini yang dicolokin ke Kepala casenya kita colokin saja ke aliran listrik seperti ini Hai tuh kalau sudah kita nyalain saja televisinya Hai TV yang aku pakai TV merek politron kalau ada TV LCD atau LG atau Samsung juga bisa atau TV LCD Cina juga bisa nggak masalah yang penting ada HDMI nya sekarang kita masuk ke pengaturan dan masuk ke HDMI 2 karena aku colokinya di HDMI 2 kalau yang ada HDMI 1 colok tinggal pilih yang satu ini sudah masuk ke pengaturan atau menu any casenya terus tadi ada colok ada pencetannya yang satu ini kita pencet dulu biar biru-birunya ke bawah karena kalau di atas itu khusus khusus buat iPhone kalau di bawah buat Android dan PC atau komputer tuh jadi biar biar biru-biru dibawa ya jangan sampai salah kalau di atas enggak akan bisa konek-konek kalau sudah kita masuk aja ke pengaturan untuk menghubungkan HP Oppo a5s nya ke TV LCD ini kita coba lihat dulu pengaturannya ini tentang ponsel ini ya HP Oppo a5s nya yang aku gunain untuk Oppo a5s Hai iya laku kembali dulu nih caranya kita masuk pengaturan cara untuk menghubunginya dan kita pilih ini sambungan nirkabel lainnya nih kalau di Oppo Oppo HP Oppo cari aja di sambungan nirkabel lainnya kalau sudah seperti ini kita cari kita pencet aja yang ini nih yang interaksi multiplier kita pilih saja terus kita aktifkan interaksi multiplier nya terus kita perlihatkan any casenya any casenya any casenya bf78 bf7b612c ini yang paling bawah tuh f7b612c karena aku punya any casenya jadi keluar tiga ini yang paling bawah yang baru aku pencet saja Hai sedang menghubungkan ke TV-nya berhasil terhubung kalau sudah terhubung kita tinggal kembali saja HP-nya ke menu awal seperti ini kita bisa buka apa aja buka aku kasih contoh buat buka YouTube ya bisa buat main game juga di sini bisa tapi lebih enak buka YouTube jadi bisa nonton film rame-rame film di YouTube atau nonton channel channelku rame-rame ini dia nih aku kasih contoh terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel saya sampai sekarang semoga berkah ini dia jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe untuk mendukung channel channelku ini ya kita lewati saja kita perbesar saja biar di TV besar juga biar enak ditonton bersama-sama ini dia jangan lupa ya mampir ke videoku yang lainnya ini jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya seperti ini ini video aku waktu di ITC ITC Depok jangan lupa mampir juga ya ini kembali saja aku coba pakai video lainnya video yang lainnya ini videoku banyak ya sudah banyak silahkan mampir dikasih dukungan ya dukungan dukungannya sangat berarti buat aku terima kasih semuanya ya ini terima kasih dukungannya ini video-videoku aku kasih contoh buka yang ini yang di counter ini tempatku barangkali mau mampir satu silaturahim aku siapin kopi ini metang-metang ini dia untuk waktu aku bikin konten di tempatku counter portal jsl mampir juga di videonya counter portal sel atau counter tepok nanti keluar kita kembali saja sudah cukup sekian dari saya ini aku oh iya sebelumnya aku kasih tahu dulu cara keluarinya kita masuk ke pengaturan dulu terus kita pilih lagi kesambungan air kabel lainnya terus kita pilih interaksi multiplier lagi kita kita bisa dari sini nskr diputuskan saja atau nggak usah dari sini kita kembali saja kita matikan ini aja paling atas juga nggak masalah nskr diputuskan saja interaksi multiplier nya kita matikan saja otomatis di TV juga akan keluar sendiri nih sudah keluar dari TV kalau sudah keluar tinggal kita ini any case nya nggak usah dicabut-cabut nggak apa-apa colokin terus kita tinggal cabut saja colokannya jadi any case nya nggak usah dilepas-lepas nggak masalah ini tinggal disimpan saja jadi kapan saja mau dipakai tinggal dicolokin saja biar lebih simple dan lebih cepat Hai ini kita bisa kembali saja ke televisinya kembali Hai sangat gampang kan Terima kasih Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh